Jordan Paul jago gila sih Welcome back to Time Out Semoga kalian bisa adjust dengan mode baru ini And of course Gue mau say thank you so much untuk semuanya Sudah support Time Out setiap harinya Really appreciate everybody Dan seperti biasa kalau kalian ingin support Time Out Nonton video ini secara full Kasih like juga sekarang ini And of course kalau kalian ingin support channel ini lebih jauh Kalian bisa join my membership program Dimana disana ada beberapa bonus konten And next month kita ada beberapa jersey yang akan di giveaway Termasuk jerseynya Justin Holliday Sudah di tatangan Dan juga kalian bisa masuk ke exclusive discord group kita Dimana itu hanya untuk members aja Dan disitu gue sering ngobrol-ngobrol tentang basket Dan kalian gak akan miss deh pokoknya update basket ke sana Semuanya update banget So shout out to all my members Really appreciate everybody yang sudah renew setiap bulannya Kalau gitu Kita langsung masuk aja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Dirga Ari Prayogo Yang mengatakan selalu nonton Koroki dari Edinburgh UK Wow Ini dari Scotland man Shout out to you man Really appreciate you Gila time out ini mendunia ya Ternyata banyak banget yang nonton dari luar negeri juga So Kalau yang nonton dari luar negeri Apasanya dulu Bisa tulis juga di comment section Bisa tau kalian nontonnya dari mana So once again Thank you so much untuk Dirga Ari Prayogo Kalau gitu kita langsung masuk ke Rock and Roll Pertama ini gak apa-apa sih DJ Khaled kemarin diusir dari lapangan Abis dia nembak 3 poin Bisa airball lagi 3 poinnya Udah nyusup ke lapangan Kalau nembak 3 poinnya masuk Bah gak apa-apa ya Ini 3 poinnya airball Aduh puyeng pala gue ngeliat DJ kali Another one Dan berikutnya Yoki tadi Pantatnya dipukul dikit sama Gary Payton the second Marah cuy Marah sampe ditahan sama Steph Curry Dan juga sama Jordan Poole Ini gara-gara abis di block aja Karena abis di block sama GP2 Sensitive dia Paling cuma dicoyal doang pantatnya But gue gak pernah liat Yoki sampai segitunya sih Gara-gara cuma itu doang Jadi Men Ngeri juga sih Karena lu tau Apa yang kejadian sama Markiev Morris dulu ya Oke Langsung aja kita masuk ke timeout hari ini Kalau gitu guys Men Jalen Bronson Have yourself again man Gila Jalen Bronson Career high 41 poin Zero Turnover Pemain pertama dalam sejarah Mavericks Yang berhasil melakukan ini Mavericks berhasil Tide Series Satu-satu Setelah hari ini mengalahkan Utah Jazz 110 104 Masih main Tanpa Luka Doncic Tapi JB step up big time What a moment For the second round pick Carry job sih By JB hari ini Gak ada Doncic Tapi memang dia lah First optionnya Menurut gue di Dallas Mavericks He has that star quality Dari dulu Amang dia punya kemampuan Untuk mencetak poin Banyak Itu udah keliatan Selalu saat lagi Luka Doncic absent Hari ini Dia bisa memanfaatkan Opportunity-nya dia Untuk show his talent And of course Man He gonna secure the back Man For sure And of course Maxi Kleber Hari ini juga gak ada obat 8 dari 11 3 point-nya Ini Maxi Kleber Atau Maxi Nowitzki Anjir 3 point-nya masuk mulu Tadi lagi Tadi di quarter keempat A couple big 3 point shot Dan juga timely banget Untuk nembak 3 point-nya 25 points From the big Germany Of course Of course 3 point Dallas Di quarter keempat Memang bagus sih hari ini Dorian Finney Smith Tadi juga hit a big 3 point shot Dari tengah Tadi Mereka 22 Per 47 3 point-nya Tapi Jacket ini Nyontek strateginya Pelatih gue Ini Tai lu Kita tau Tahun lalu juga Clippers Mengalahkan Utah Jazz Di playoff Dan ini Strateginya adalah Five out Ada satu pemain yang ngedrive Biasanya Bronson Atau Dean Widi Karena Daravan Mitchell ini Gak bisa defense ya Gampang banget Dilewatin Si Daravan Mitchell ini Nah Kalo Daravan Mitchell Udah kelewat Itu si Rudy Gobert Harus drop Untuk help Nah Ini Berarti Shooternya Dallas Mavericks ini Pada open Di corner Biasanya Tadi Yang di corner Selalu adalah Maxi Kleber Jadi Ini adalah strategi Yang tadi Belum-belum di quarter keempat Digunakan terus Sama si Jason Kidd Dan itu berhasil banget Because The Jazz cannot stop that And Pertama-tama gue bilang ya Horrible perimeter defense-nya sih Dari Jazz Ya apalagi si Daravan Mitchell Gue bilang Ada yang bilang tadi Donovan Mitchell Dan juga guard lainnya Utah just Kayak traffic cone Diem aja di tempat Gak jaga Tapi Udah setahun Last season pun Juga gak jadi pelajaran Untuk Queen Snyder And The Jazz Ada fansnya Jazz gak sih disini Kalau ada fansnya Jazz Comment Comment section di bawah Gue yakin Ini pasti pada kesempatan sih Ma boy Donovan Mitchell Donovan Mitchell Play not bad Dia 34 point 13 dari 30 Tapi tembakannya Nah Tapi Tembakan itu Terakhir-terakhir Yang gak masuk Itu saat Lagi clutch Asli Dia sih maruk Tapi Kagak masuk-masuk Layup ya tadi Terakhir Like Kalau orang Ada bilang Di twitter Bullshit layup By Donovan Mitchell Dia tadi Kalau gue Mendingin kasih ke Boyan Boyan Was Playing Pretty well 25 point 9 dari 15 Tembakannya Tadi di quarter keempat Pun ada beberapa Tough shot Yang dia bisa masukin Tapi Me Gue kalau jadi Pemain-manager Juga kesel sih Sama si Donovan Mitchell So they gotta let him know They gotta let him know To pass the ball And Jordan Corson Hari ini Jagu Sebenernya Tadi Tidak Pertama Bikin Dallas Mavericks Juga Dia 21 point Off the bench Sayangnya Mike Conley Hari ini 0 point And By the way Gue sebelum lupa Mavericks Hari ini Hanya 3 turnover Dan Sangat membantu Untuk mereka Menang Hari ini Game ketiga Akan dimainkan 3 hari lagi Tapi feeling gue Luka Donovan Kayaknya Akan diistirahatkan Kayaknya Gak akan dimainin dulu Sampai dia 100% Gue feeling gue Kayak game keempat Nanti Baru main Se Luka Donovan Karena kalau Luka Donovan I think It's a wrap bro It's a wrap Oke Berikutnya Splash brother Dan member terbaru Harus diinisiat Siapa-si Jadi Splash brother Juga Yaitu Jordan Poole They're just unfair Man Unfair banget Untuk scoring The ball Warriors take a 2-0 lead Setelah hari ini Menang 126-106 Atas Denver Nuggets Believe me man The game was Lebih jauh Daripada itu Sebenarnya skornya Tapi Man Anggota terbaru Splash brother Namanya bisa pas banget Poole Poole party Staff 34 points In 22 minutes Off the bench Dia Gue seneng ya Gue respect banget sama Steph Curry Gak semua superstar Carmelo Anthony Jagoan gue aja Gak bisa dulu menerima Peran dari bench Jadi menurut gue Ini wow I have a whole different Level of respect Untuk Steph bisa melakukan ini And look at Steph man So inspirational 34 point 22 menit And he is a plus 32 Man That was just incredible Menurut gue Untuk si Steph Curry And Jordan Poole 29 points He was doing everything Menurut gue Jordan Poole ini adalah Cloningan Cloningannya Steph Curry Karena mainnya mirip banget Menurut gue Dari gayanya Selebrasinya Showmanshipnya pun Menurut gue Mirip banget sama si Steph Curry And he had 8 assist juga Hari ini I think itu adalah Masih bagian dari Game-nya Jordan Poole Yang underrated Yaitu his passing game Lo kalo tadi liat Beberapa kali dia Ada behind the back pass Ada beberapa Connection juga Dengan belly Tadi yang terakhir Yang tangan kiri Itu keren sih menurut gue Si passingnya sih And yeah He's shooting really well too 10 dari 16 2 steals So basically Menurut gue Dia adalah Cloningannya Steph Curry And he will get that Max contract From Joe Lacob Menurut gue sih Jadi Men Jordan Poole Ini Mungkin dia juga marah kali ya F your MIP nominees Dia gak masuk finalist Gue shock banget Dia gak masuk ke Finalistnya si MIP Menurut gue Deserving banget Wah tahun lalu Dia di NBG Lik kan Sama Jalen Sama Jalen Lian Dan tahun ini Bisa jadi starter Saat Steph cedera Dia bisa menggantikan perannya So I think Much deserving banget Untuk dia masuk ke Finalistnya si MIP Gue gak ngetik Jamuran yang ada disana Asli pusing banget Pada gue Ngejamuran ada disana Oke Gue sampe mana nih Oke Clay Thompson Hari ini 20 point Clay Thompson Also solid From the court And of course Semua orang Ngomongin tentang The dead line up The five stars Yaitu Jordan Poole Steph Curry Clay Thompson Wiggins And Raymond Green Ini menurut gue Adalah Line up yang perfect banget Kan ya Kalau kita breakdown Ada tiga shooter Dan ada dua defender Jadi Itu bener menurut gue Perfect banget Kombonya Ada yang main defense Ada yang main offense Dan of course Draymond Green Hari ini defense Menurut gue Nothing but amazing On Nicola Jokic Sampai Nicola Jokic stress banget Frustasi banget Sehingga Dia sampai di ejected Di pertandingan ini Mike Mellon berharap Di game berikutnya Nicola Jokic Bisa lebih control Untuk frustrasi Dia And Wiggins Wiggins just hustling He's just hustling On the court He's making extra effort For the ball Jadi menurut gue Itu bener Akan jadi deadline Apa sih Waris Nantinya Selama NBA Playoff Mungkin bisa ngalahin Phoenix Sun Sekaligus Dengan line up tersebut And of course Ball movement Dominion Masih enak banget Untuk diliat Sekarang ini sih Mereka keliatannya Bisa nge-swip si Denver Nuggets Nuggets tadi sebenernya Sempet unggul Di quarter kedua Sebelum Tiba-tiba Melendak Offensive Warriors Dimana Warriors Hadis banget 70 poin Dalam 19 menit Let that sink in 70 poin Dalam 19 menit That is crazy And Jokic Hanya 26 poin 11 rebound Tapi Dua game ini Jokic Minusnya paling tinggi Yaitu Minus 45 And the Nuggets Just need something Man From Aaron Gordon Menurut gue He looks so awful Man In these first two games Hari ini cuma 7 poin doang sih Udah gitu Ada ribut-ribut lagi Tadi di benchnya Si Nuggets Antara Will Barton Dan juga Boogie So We'll see Hopefully Ini gak akan Memecahkan timnya mereka Memang Nuggets Emang butuh banget Si Jamal Murray And of course MPJ as well Tapi jangan di-sweep dong guys Please jangan di-sweep Nuggets Karena gue game kelima Mau ke Chase Center Kalau bisa So Udah beli tiket So Udah beli tiket So San Francisco So hopefully It will happen Still ya Semoga itu Menang satu game Nuggets Oke Berikutnya Raptors Masih gak ngelawan Lawan Vili Dimana harinya Scornya jauh 112 97 Embiid Lathaway Dengan 31 poin Dan juga 11 rebound Achiwa And Cambridge Had no chance Untuk jaga Embiid And of course The young guys Show up again Yaitu Tyrese Maxey 23 poin 9 rebound Dan 8 assist Tapi gue Paling Impress Itu bukan Offense Si Tyrese Maxey Tapi bagaimana Dia bikin Si Fred Van Vliet Capek Fred Van Vliet Pertama-tama 15 poin 15 poin Langsung Dia ngegas Tapi Defense Si Tyrese Maxey Lu tau lah ya Tyrese Maxey Juga tenaganya Gak ada abis-abisnya High energy banget Dia bener Wah Bikin si Fred Van Vliet Energinya abis Sehingga Dia nembaknya Akhirnya 7 dari 23 Di pertandingan ini Jadi Itu menurut gue Apa ya Gue Impress banget Dengan defense Si Tyrese Maxey And Berdua game Main playoff Baik orang yang bilang Kayaknya Lebih jaga Pada Ben Siemens And Harden mainnya Masih nyantai Kayaknya Harden 14 poin 6 assist And Denny Green Hari ini Ngedang Katanya Embiid Harus di drug test Besok But yeah Denny Green Ngedang Itu Kind of sum up The game How it went Today And Doc Made the right Decision Orang-orang pada Memuji Doc Yang memainkan Paul Reed Instead of DJ Karena kalau DJ Kayaknya udah cuma Jalan kaki doang sih Gak ngapa-ngapain Di lapangan And Paul Reed Lebih bagus sih Emang opsinya Berat sih Tapi memang Raptors ini Kok gak ada sih Scotty Barnes And of course Gary Trent Hari ini sakit Dia sempet main Sebentar Tapi Man He was just One step behind Of everybody So Raptors just gotta find a way Man To play defense Viral Fowling Karena Fowl really hurt Menurut gue Hari ini Sixers dapet 30 free throw Tapi ini juga Angin-anginnya Toronto bisa Kena Sweep sih Oke Berikutnya Berita dari NBA Adalah Marcus Smart Akhirnya terpilih sebagai Defensive Player of the Year Awardnya langsung Dikirim Dan juga dibawain Sama Gary Payton Yang merupakan guard terakhir Yang bisa menang Depoy Tahun 96 Perfect timing Boat deh Award day kemarin Boston had a big win Dimana Marcus Smart Had a game winning layup Kepada Tatum Lalu sekarang ini Dia bisa menangkan Defensive Player of the Year Much deserving Walaupun gue agak kecewa Karena gue menjagungkan Michael Bridges Tapi Marcus Smart Menurut gue Deserving juga Dia salah satu pemain Yang memiliki Prelimiter Defending Terbaik Di NBA And of course Celtics Number one defensive ratings In the NBA Dan itu perannya Marcus Smart Juga cukup besar Dimana dia averagenya adalah 1,68 steals per game Dan Dia itu Kalau gak salah 1,1 lose ball Recovered per game Gue baru tau Ada stats kayak gini sih Tapi Ya man Dia bisa jaga semua posisi Pinter juga Off the ball defense nya Jadi dia selalu main dengan hustle juga And always Left everything On the floor Jadi menurut gue Man Shout out to Marcus Smart Man for winning this award And yeah This is the second Celtic Yang bisa menang Defensive Player of the Year Setelah dulu Kevin Guard Yang menang di tahun 2008 So congratulations To Marcus Smart Kalau gitu guys Langsung masuk ke prediksi Akhirnya Prediksi timeout cair guys Gak kalah Tadi Dallas Akhirnya malahan Menangnya straight up Melawan si Utah Jazz Besok ada 3 pertandingan Agak susah sih Milihnya besok ini Tapi gue Milih Memphis aja deh Minus 7 Harusnya mereka ngamuk besok Setelah kalah kemarin ini Dari si Minnesota Timberuf Gue liat angin-angin Harusnya bisa menangnya 15-20 poin sih Besok ini Ya semoga besok Memphis bisa menemukan cara Menemukan cara Untuk bisa nge-stop si Ataupun juga slow down Si Cat Dan juga Ant-Man So let's go Memphis Good luck everybody Sekarang kita masuk ke Top Styles Kita masuk ke outfitnya Staff Curry dulu Staff Curry hari ini Pake suit Wah ini matching suit Ini kok halnya Fear of God So swag juga ini Staff Curry pake ini Dan duketnya PG Tucker Kemarin ini pake Jordan 11 Low IE Semoga gue bacanya betul Ini sepatunya agak underrated Kalo dipake sama PG Kalo liatannya fire banget Jadi gue pengen beli Kalo dipake sama PG Kayak gini Jadi keren Abis ini Jordan 11 Low Oke Sekarang kita masuk ke Top Place Ada Rudy Gobert Pertama yang nge-block Josh Green Pelajaran berharga Untuk Josh Green Dan berikutnya ada Jordan Poole With the no look Left handed Pass to belly For the layup And terakhir Of course Staff Curry Man This is crazy Dan dances his way To the basket For the tough layup Need spin dulu lah Depannya Jokic Gila sih Ini gokil sih Play of the day sih For sure And then play of the day Hari ini of course Siapa lagi Kau bukan Jalen Bronson Dengan 41 point 8 rebound 5 assist Zero turnover First Mavericks To do it And that is why He is our player Of the day Yeah time out geng Kita udah ada di Akhir time out Thank you so much Yang sudah menonton Hingga full Yeah man Thank you so much For always supporting This channel Of course Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax